Ada satu anak ke sekolah, bawa donat satu, nih Ibu Mariam dengerin nih, bawa donat apa? Satu. Begitu di sekolah, pulang kita tanya, donatnya dimakan gak? Temen ada yang mau, saya kasih Ibu. Kalau Ibu yang gak ngaji dimarahin nih anak. Ini donat buat ente makan, jangan dikasih orang. Ini Ibu gak ngaji. Kalau Ibu yang ngaji apa ya? Yaudah gak apa-apa, besok Ibu kasih dua ya. Temen kamu yang tadi suka, kalau tawarin lagi, kalau dia mau kasih. Kalau gak mau kasih yang lain. Eh pulang lagi. Bu, donatnya Alhamdulillah laku. Dua temen tadi udah minta. Besok Ibu kasih lima ya, lima nih. Insya Allah kamu masih kebahagiaan. Eh besoknya dateng lagi. Bu, lima laku. Yaudah deh, Ibu besok jualan donat. Ya salam, ya salam. Begitu didukung, anak tuh didukung. Gak seberapa gitu, hata donat satu kelas setiap hari kita kasih. Tapi anak kita calon sukses. Gak ada orang sedekah susih hidupnya gak ada. Gak ada, gak ada, gak ada. Susih gak ada. Ini beda nih, antara susah mah. Nanti perlu pelajari untuk bahasa-bahasa intelektual. Ya salam. Wa hananam min ladunnah. Wa zakah. Ya ini senang bersedekah ya. Jadi punya jiwa kasih sayang dan senang bersedekah. Wa kanat taqiyya dan Nabi Yahya alaihi salatu wassalam adalah orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau betul-betul menjalani segala aturan-aturan Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Annalaha yubashiruka biyahya musaddiqam bi kalimatim minallah wa sayyidan wa hasura. Wa hasura itu orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harap sajarkan itu. Agar anak-anak kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama menjaga solatnya. Menjauhi segala larangan Allah. Assalam. Wa kanat taqiyya wa barambi walidayhi. Dan Nabiullah Yahya adalah seorang Nabi yang bakti kepada kedua orang tuanya. Bakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kita itu kalau bakti sama orang tua itu buat kita. Tabungan buat kita. Kau bakti kepada orang tuamu nanti anakmu bakti padamu. Kau durhaka sama orang tuamu nanti anakmu durhaka padamu. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Dan salah satu cara berbakti sama orang tua kita banyak mendoakan orang tua. Terus taat kepadanya selama perintahnya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa sallam. Tidak berkata kasar apalagi membentak orang tua. Dan fokus ketika berjumpa dengannya pandanglah orang tua dengan pandangan ta'zim penuh kasih sayang. Ada dalam suatu hadis maknanya yang saya pernah baca di kitab Al-Akhlaq lilbanin. Siapa orang memandang orang tuanya dengan pandangan kasih sayang maka pahalanya seperti dia berhaji dengan haji yang mabrur. Ini kagak depan orang tua main handphone. Orang tuanya udah panggil berkali-kali. Juki play. Udin. 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 Kenapa sih mak? Kenapa sih mak? Empat kali mak panggil Udin. Ya gak? Ayo dong yang bener dong sama orang tua yang bener. Jadi kalau ada orang tua kita kalau dipanggil bos kita di kantor gimana? Berani enteh nyalain handphone. Kalau dipanggil keruangan bos pribadi. Anda dipanggil secara pribadi oleh bos. Keruangannya. Berani. Begini. Iya bos. Udah bosen kerja dimari. Depan bos aja. Coba ngasih duit gak seberapa. Berani gak berani. Masa depan ibu yang lahirin kita. Itu ratunya kita. Kalau ketemu ibu itu kalau perlu cium tangan mulak balik. Cium keningnya. Beluk badannya. Apa yang dia mau? Kita tawarin. Mau apa ya mak martabak. Beliin yang telurnya tiga. Ini beliin mak telurnya atuk. Geliran dia buat bininya telur tiga. Ada gak disini orang begitu? Mak minta durian, dikasih durian petruk. Geliran bininya durian montong. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Yang bener dong ngasihnya. Kasih yang bagus buat emak kita. Duit yang banyak. Kalau yang udah lebih tinggi lagi nih. Mak rifatnya sama Allah. Itu kalau dia dapet penghasilnya dia dateng dulu ke emaknya. Mak mau ngambil berapa ya tersama emak. Aneh sisanya aja deh. Gak disisain juga gak apa-apa deh. Yang penting berkahnya. Begitu. Kena ujian dikit dah. Tapi abis itu. Ya salam. Ini kagak emak dikasih sisa mulu. Emak maaf ya emak. Bulan ini belum bisa ngasih. Kebutuhan lagi banyak nih. Orang doyan miskin. Doyan susi dia. Jangan kasih emak yang bagus. Yang bagus duit. Yang bagus. Yang banyak. Yang banyak kasih dia udah. Bapak ibu kita senangin. Allah senangin kita dunia akhirat. Amin ya rabbal. Wabarambi walideh. Apalagi bapak ibu yang udah tua. Jangan dibentak. Kadang-kadang sifat kekanakan-kanakan lagi. Sabar ente. Kalau ente bisa hormatin raja. Dia lebih raja dibanding raja itu. Tentang. selamat menikmati